Pemilik warung sembako di kampung sumber makmur kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang menjadi korban penipuan peredaran uang palsu. Uang palsu ini didapatkannya dari dua orang pembeli yang tidak diketahui identitasnya. Uang palsu yang didapatkan yaitu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Seusai menyadari bahwa dirinya tertipu, pemilik warung sembako langsung melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian Polsek Banjaragung, Tulang Bawang. Menurut keterangan korban, saat itu ada dua orang yang melakukan pembelian di warung sembako miliknya. Ketika menerima uang tersebut, korban tidak berpikir bahwa pelaku membayar dengan uang palsu. Namun ketika diperiksa kembali, korban baru menyadari bahwa dirinya telah tertipu. Jadi total belanjanya ini Rp200.000 ya? Iya, Rp200.000. Jadi yang duitnya itu Rp100.000-an Rp1.000. Rp50.000-an Rp2.000. Naomi Serinatun berharap pihak berwajib segera menemukan pelaku sehingga tidak ada lagi korban yang tertipu dengan kejahatan peredaran uang palsu ini. Dari Kabupaten Tulang Bawang, Rahman Wijayanto, Metro TV Lampung.